Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimian Kalau udah, terima kasih Pemerintah Dunia adalah organisasi politik terbesar yang didalamnya terdapat Imsama sebagai pemimpin tertinggi yang dirahasiakan Borose sebagai kepala pemerintah dunia yang diketahui, serta Tenryubito sebagai para bangsawan Angkatan Laut yang bertugas mengatasi para bajak laut juga bagian dari pemerintah dunia Ada banyak sekali kerajaan yang bernaung di bawah mereka, sehingga pemerintah dunia dapat dikatakan sebagai organisasi politik paling berkuasa saat ini Di mata pemerintah dunia, ada orang-orang tertentu yang dianggap sangat berbahaya karena berbagai alasan Mulai dari karena kekuatan, ambisi, sampai pengetahuan yang dimiliki Mereka pun dianggap sebagai orang-orang paling berbahaya sepanjang sejarah One Piece Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas para orang-orang paling berbahaya sepanjang sejarah yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia Yang pertama, Monkey D. Dragon Monkey D. Dragon adalah orang yang paling dicari di dunia saat ini Dia membentuk pasukan revolusi dengan tujuan untuk melawan pemerintah dunia dan menggulingkan Tenryubito Ayah dari Luffy ini juga sangat sulit untuk ditemukan karena keberadaan dan pergerakannya sangat misterius Kekuatan Dragon masih belum dikonfirmasi, tapi banyak fans yang berpendapat bahwa dia memakan buah iblis logia angin atau paramesia cuaca Karena setiap kedatangannya, cuaca selalu berubah Memiliki gelar orang paling dicari membuat Dragon menjadi orang yang paling berbahaya bagi pemerintah dunia Bisa dibilang, dia adalah orang yang paling berpotensi membongkar seluruh kebusukan pemerintah dunia Yang kedua, Rox D. Sebek Orang ini kabar dan keberadaannya sekarang masih menjadi misteri Ada kemungkinan dia telah mati pada masa lalu dan ada juga kemungkinan dia masih hidup tapi sedang bersembunyi untuk sementara waktu Itu karena saat Sengoku menceritakan tentang insiden God Valley, dia berkata bahwa Rox D. Sebek menghilang setelah insiden itu Tidak ada yang bilang bahwa dia telah mati Entah masih hidup atau sudah mati, yang jelas Rox D. Sebek merupakan salah satu orang paling berbahaya bagi pemerintah dunia Pada waktu masih aktif sebagai bajak laut, Sebek mendirikan bajak laut kuat yang legendaris bernama bajak laut Rox Orang-orang hebat seperti Shirohige, Big Mom, Kaido, dan Shiki pernah menjadi kru dalam bajak laut tersebut Keinginan Sebek untuk menjadi raja dunia juga sangat berbahaya, karena itu bisa menggeser posisi pemerintah dunia Sebek juga pernah melakukan penyerangan terhadap Tenryubito Tindakan tersebut sangat nekat karena Tenryubito merupakan orang-orang yang sangat dilindungi Dalam penyerangannya itu, Sebek dan kelompok bajak lautnya gagal karena dihalangi oleh Gar Gar pun tidak sendiri karena dia dibantu oleh Roger Mereka berdua pun berhasil mengalahkan bajak laut Rox dan kejadian itu diberi nama insiden God Valley Karena pulau tempat mereka bertarung bernama God Valley Rox D. Sebek masih menjadi salah satu penjahat paling legendaris sampai saat ini Yang ketiga, Goldie Roger Goldie Roger telah menjadi sosok yang sangat terkenal di seluruh dunia Dia adalah satu-satunya orang yang sampai sejauh ini berhasil menjadi raja bajak laut Kekuatan milik Roger sangat luar biasa Dia mempunyai kru yang sangat hebat seperti Silver Srailei, Skoper Gaban, Seagull, Shanks, sampai Kozuki Oden Yang memilih mengikuti Roger usai sebelumnya menjadi komandan divisi dalam bajak laut Shirohige Roger juga memiliki bonti yang sangat besar yakni mencapai 5,5 miliar beri Dia juga sepertinya sudah mengetahui tentang abad kekosongan setelah mencapai Laugh Tale Hanya saja umurnya sudah tidak lama lagi sehingga dia menyerahkan diri ke angkatan laut Dan mengumumkan soal One Piece untuk memicu dimulainya era bajak laut Rayleigh juga pasti tahu soal abad kekosongan Karena dia bersama Roger sudah mengetahui sendiri apa itu One Piece Karena itulah sampai saat ini angkatan laut tidak berani mengusik Rayleigh Meskipun dia sendirian Dengan begitu, Rayleigh juga menjadi orang paling berbahaya bagi pemerintah dunia Yang keempat, Shirohige Shirohige atau yang bernama asli Edward Nuget adalah salah satu orang terkuat yang ada dalam cerita One Piece Dia adalah seorang Yonko dan dianggap sebagai bajak laut yang paling dekat dengan One Piece setelah kematian Roger Dia juga memiliki gelar sebagai manusia terkuat di dunia Shirohige memakan buah iblis Gura-Gura Nomi Buah iblis Paramesia yang digadang-gadang sebagai Paramesia terkuat Kemampuan dari buah iblis ini pernah dia perlihatkan dalam Perang Puncak Marineford Sekarang, Shirohige memang sudah mati Namun namanya sangat melegenda dan waktu masih hidup Dia merupakan salah satu orang paling berbahaya di mata pemerintah dunia Bonti milik Shirohige mencapai 5 miliar beri Yang kelima, Akagami no Sharks Sharks juga merupakan salah satu orang paling berbahaya di mata pemerintah dunia Dia menjadi salah satu dari Yonko sejak 6 tahun yang lalu Gorosei pernah berkata dalam manga chapter 233 bahwa mereka akan kewalahan kalau Sharks sampai bergerak Hal tersebut memang wajar karena Sharks adalah salah satu dari 4 bajak laut terkuat yang diakui oleh dunia Bahkan, Gorosei mau mendengarkan apa yang ingin Sharks bicarakan di Marijois dalam manga chapter 907 Dan saat Perang Puncak Marineford berlangsung, Fleet Admiral Sengoku saat itu juga menyetujui perkataan Sharks untuk menghentikan perang Sharks memiliki bonti sebesar 4 miliar beri dan memiliki para anak buah yang punya nama besar di lautan Seperti Ben Beckman, Lucky Ru, dan Yasuo Dengan memiliki anggota-anggota kuat seperti mereka, dia dikatakan sebagai bajak laut yang tidak tertembus Yang keenam, Kaido Kaido adalah salah satu dari Yonko dan memiliki kekuatan di luar logika manusia Ketahanan fisik Kaido sangat hebat sampai-sampai dia disebut sebagai makhluk terkuat di dunia Kaido berniat untuk mati, bahkan pernah mencoba loncat dari pulau langit Tapi, karena tubuhnya terlalu kuat, Kaido tetap bertahan hidup sampai sekarang Meski sudah berulang kali mencoba bunuh diri Sekarang ini, Kaido menguasai Wanokuni Di sana Kaido juga pernah menghajar Luffy hanya dengan menggunakan satu serangan saja dalam manga chapter 923 Kaido juga memiliki keinginan untuk membuat pasukan yang sangat kuat dan memulai perang terbesar yang pernah ada Dengan kekuatan, kekuasaan, dan banyak anak buah hebat Kaido menjadi salah satu orang paling berbahaya bagi pemerintah dunia Dengan bonti sebesar 4,6 miliar beri Yang ketujuh, Big Mom Big Mom atau yang bernama asli Chatlot Linlin adalah satu-satunya Yonko perempuan saat ini Big Mom memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Serta kekuasaan besar sebagai seorang Yonko dan ratu di Tottenland Sebagai seorang Yonko, tentu saja Big Mom sangat berbahaya bagi pemerintah dunia Ditambah lagi saat ini Big Mom sedang bekerja sama dengan Kaido yang membuat banyak orang di dunia sangat heboh Sengoku bahkan berkata bahwa aliansi Kaido dan Big Mom bisa menjadi aliansi bajak laut yang paling buruk di dunia Hal tersebut karena keduanya sangat kuat dan memiliki kekuasaan besar Big Mom juga memiliki anak-anak kuat yang mendukungnya Seperti Charlotte Katakuri, Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker, dan lain-lain Bonti Big Mom saat ini sebesar 4,3 miliar beri Yang kedelapan, Kurohige Marshall D. Teach atau yang lebih dikenal sebagai Kurohige adalah orang yang menjadi Yonko baru menggantikan posisi Shirohige Tidak diragukan lagi, Kurohige adalah salah satu kriminal paling besar saat ini dan sangat berbahaya di mata pemerintah dunia Dia mulai menjadi bajak laut sebagai kru biasa dalam bajak laut Shirohige Suatu ketika, Kurohige membunuh Taj dan mengambil buah iblis Yamia Minomi Kurohige pun memulai debutnya sebagai bajak laut baru bersama Van Auger, Doki, Lafite, dan Jesus Barges Bahkan, dia mengacau di Impel Down untuk merekrut tahanan-tahanan kuat dari penjara Impel Down level 6 Di perang puncak Marineford, Kurohige juga datang dan membunuh Shirohige yang telah melemah akibat pertempuran di sana Dia pun mengambil kekuatan Gura-Gura Nomi milik Shirohige sehingga dia menjadi satu-satunya orang dengan dua kekuatan buah iblis Kurohige sangat berbahaya di mata pemerintah dunia Kurohige juga berkata bahwa dia berniat untuk menguasai dunia Bunti Kurohige sebesar 2,2 miliar beri Yang kesembilan, Monkey D. Luffy Monkey D. Luffy memang merupakan pendatang baru Dia memulai perjalanan sebagai bajak laut baru dua tahun lebih Namun, apa yang Luffy lakukan sudah membuatnya menjadi salah satu orang yang sangat berbahaya di mata pemerintah dunia Luffy juga pernah mengalahkan Krokodil dan Doflamingo Yang mana saat dikalahkan oleh Luffy, mereka berdua masih merupakan seorang Shichibukai Di perang puncak Marineford, Luffy pun datang dan mencuri perhatian orang-orang Dia adalah satu-satunya orang yang pernah mengacaukan tiga tempat besar milik pemerintah dunia Yaitu Ennis Lobby, Impel Down, dan Marineford Dia juga pernah memukul Tenryubito di Sabah Odi Luffy adalah karakter berkembang Semakin hari, dia semakin kuat dan semakin banyak hal besar yang dia perbuat Sehingga sangat berbahaya di mata pemerintah dunia Saat ini, bonti Luffy sebesar 1,5 miliar beri Yang kesepuluh, Niko Robin dan orang-orang di Pulau Ohara Ohara merupakan sebuah pulau yang bertempat di wilayah East Blue Di tempat ini, para peneliti dan arkeolog hebat berkumpul, termasuk Niko Robin saat masih kecil Mereka mencari tahu tentang sejarah yang ditutupi oleh pemerintah dunia Mereka juga bisa membaca huruf-huruf kuno di Poneglip yang membuat mereka sangat berbahaya di mata pemerintah dunia Ohara pun dihancurkan menggunakan Buster Code Tapi untung saja, Robin berhasil melarikan diri dari sana karena perjuangan Jaguar di Saul dan pertolongan dari Aokiji Jika yang lain sangat berbahaya dengan kekuatan Maka Niko Robin ini sangat berbahaya dengan pengetahuannya dan kemampuannya membaca Poneglip Nah itu tadi, teori admin tentang Para orang-orang paling berbahaya sepanjang sejarah yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Teraokun, Shambles Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!